Kepala dan tubuhnya ketidik dari dua orang yang berbeda. Ibda Sanjaru nikah. Siap bertugas. Di jaket dan celana, tipikal yang digunakan di kebun sawit. Semua sawit ini ada tempat memproses nyapa dekat sini. Public itu gak pernah selesai. Sebulan sekali. Kadang dua. Ini sih tentu. Di sana aku nih gak suara-suara seperti suara anak butina. Ada dua anak yang dinyatakan hilang. Ikut saya ke kantor, nanti saya jelaskan. Woy! Abaikan laporan kami. Tahu sesuatu tentang human trafficking di sekitar sini. Dan yang di sini ditaruh di tempat yang menarik perhatian. Saudara, kali ini saya sudah bersama dengan produser, sutradara, dan juga pemain dari film Kabut Berduri yang nantinya akan tayang di Netflix. Selamat semuanya! Terima kasih! Mas Edwin nih, dan Mbak Maeska mungkin boleh cerita apa sih sebetulnya cerita dibalik film ini? Apa inspirasinya? Atau ini memang true story? Ini ceritanya tentang investigasi detektif polisi dari Jakarta yang harus berhadapan dengan kasus yang cukup rumit gitu ya. Di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, tepatnya perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak. Cerita fiktif memang, tapi berdasarkan banyak riset dan literasi tentang apa yang terjadi di perbatasan, khususnya di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak tadi. Artinya memang ini gabungan cerita fiksi, tapi memang ada real story-nya juga gitu ya, dari daerah tersebut gitu ya. Riset, hasil riset. Hasil riset. Nah, untuk tantangannya di pembuatan film ini, apa yang jadi tantangan? Mbak Maeska mungkin. Tantangannya ya, kali ini tuh kita berkunjung ke kota-kota yang lebih kecil. Ada Sanggau, ada Badaw, ada Sungai Utik. Kita ngerasa banget kalau kita biasa tinggal di Jawa gitu ya, udah biasa hidup dengan semua fasilitas gitu ya. Kalau kita ke Kalimantan itu memang, apa ya, beda banget gitu. Pulaunya memang gede banget, jadi dari sisi kayak logistik-logistik sih banyaknya ya, kayak jarak antar lokasi tuh bisa sampai berapa jam ya waktu itu? Bisa sampai 16 jam. Bisa sampai 16 jam kita kena pindah lokasi gitu. Nah, kalau untuk para pemain nih, mungkin kita ke ini kayaknya, ke polisi satu ini dulu. Yang paling kembali dulu, yang paling kembali dulu. Nah, atakan hatiku, Pak. Terima kasih ya, saya pulang dulu. Jangan dong. Nah, ini kan perannya sebagai seorang polisi. Untuk mendalami perannya, kayak gimana sih ada cerita nggak yang menarik dibalik pendalaman peran atau pendekatan memerankan peran soror polisi? Oke, kalau buat aku sendiri ya, memang meranin polisi ini bukan yang pertama. Tapi yang membuat berbeda adalah latar belakang. Jadi semua cerita film itu mungkin kita pernah main karakter yang sama, tapi latar belakangnya yang berbeda. Ini kan latar belakangnya polisi yang memang dia ditugaskan di perbatasan. Ini hal yang sangat menarik. Karena kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu dekat dengan situasi polisi perbatasan. Nah, senangnya cuma pada saat kita proses mau syuting, kita tuh kan ada Dave ya, Pak Dave gitu kan, yang memang sudah melakukan research di Kalimantan sebelumnya. Banyak ngobrol sih. Jadi kita ada kayak kelas khusus gitu, workshop sama-sama pemain ngobrolin tentang latar belakang Kalimantan, apa yang terjadi di sana, secara culture, secara gesekan antara kehidupan di sana dengan aparat dan segala macem. Dan menurut aku itu yang aku lebih dalamin lebih ke situ sih, untuk mengetahui tentang situasi perbatasan itu. Karena beda banget, secara birokrasi aja beda banget sama pusat. Karena kan mereka menyesuaikan dengan situasi yang ada di sana. Nah, ini kan lokasi syutingnya di Kalimantan. Mbak, Siti mungkin ada cerita menarik nggak syuting di Kalimantan kayak gimana? Pengalamannya tuh waktu syuting di Kalimantan, seperti yang diceritakan Mbak Dede tadi, sangat berbeda dengan di Jawa, tempat tinggal kita gitu. Waktu itu ada satu pengalaman paling menarik, karena mengharuskan melakukan perjalanan darat selama 22 jam dari bandara ke kota Tujuan, perbatasan ya itu ya? Bandara mana? Bandara itu lho, Pak. Pak Pontianak. Nah, di situ kemudian yang terbayang sama 22 jam itu kan, misal dari Jakarta ke Banyuwangi gitu kan, akan banyak kota sekali untuk disinggahi dan macam-macamnya. Ternyata sepanjang perjalanan yang ada hutan. Beda sama ekspektasi? Iya, itu yang membuat secara pengalaman ternyata membayangkan karakter yang dimainkan, hidup dengan cara begitu, berada di situasi yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan pribadi, menjiwai. Masuk? Iya. Serasa bahwa karakter ini memang ada, kalaupun memang ada, dia punya halaman ke nol tadi yang disampaikan oleh Mas Rukman tadi, itu sangat panjang gitu ceritanya, untuk sampai ke sana. Karena, si latar belakang UMI, peran yang saya mainkan ini juga berasal dari Tanah Jawa sebetulnya, tapi kemudian transmigran. Berpindah ke Kalimantan, untuk bertahan hidup gitu ceritanya. Nah, tapi kalau kita ngomongin di depan layar ini soal ceritanya, Mas Kiki kan sebagai mafia lah ya, agam ya. Ini sebenarnya gimana? Karena masih bertanya-tanya juga boleh diceritain nggak sih kayak gimana dan apa sih sebetulnya pesan yang pengen disampaikan tuh dari pendalaman karakternya juga mungkin? Sebenarnya bukan, kalau ngomongin antagonis, protagonis, mafia atau tidak, tergantung dari sudut pandang kitanya gitu. Kalau saya sendiri melihat karakter agam, saya tidak merasa bahwa ini hal yang salah gitu. Human trafficking, saya jadi bos perdagangan manusia di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kalau dalam pikiran agam, saya kan bantu. Memberikan pekerjaan. Saya memberikan anda pekerjaan, anda butuh pekerjaan, saya bantu. Saya punya jalannya, kalau anda mau silahkan, anda tidak mau, ya nggak apa-apa. Banyak orang yang mau kok saya pekerjakan di sana gitu. Serem banget. Serem banget. Depends on POV orang ya. Depends on POV orang, maksudnya sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang gitu. Dan agam ini, aku juga sempat riset beberapa, di perbatasan itu sebenarnya cukup banyak raja-raja kecil seperti agam yang masih berkeliaran gitu. Masih berkeliaran dan untuk menumpas itu kan memang tidak mudah. Butuh waktu, butuh tenaga, sistem, butuh segala macam aturan yang membuat itu jadi bersih. Jadi mungkin sampai sekarang itu masih ada agam-agam lain di Kalimantan yang di bawah radar gitu. Tapi mereka masih berkeliaran. Dan itu yang aku jadiin patokan gitu. Bahwa raja kecil-raja kecil di sana itu dia bisa dengan bebas leluasa, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik untuk melakukan human trafficking itu tadi. Nah ini menarik, semoga juga ini pesan-pesannya tersampaikan dan yang belum nonton ini terpanti, keterigar juga untuk nonton. Kira-kira seperti apa sih Kabut Berdiri ini dan semoga filmnya sukses nanti tayang mulai 1 Agustus ya. Terima kasih teman-teman semua, sukses selalu. Cukup menarik dan pastinya filmnya harus ditonton supaya kita bisa lebih tahu lagi bagaimana film-film karya hasil Sines Indonesia.